selamat menikmati seapark Kuala Lumpur Malaysia oke ini dari Topan Ardiansah ya jadi mungkin ini tips lah kalau kita istilahnya jalan-jalan di Malaysia gitu guys ya nah langsung saja kita play videonya guys let's go oh iya saya sering ditanyain sama teman-teman Pak Topan kalau mau ke KLCC atau Menara Kembar alias Petronas itu lewat mana nah sekarang kita ambil patokan dari Bukit Bintang ya teman-teman Bukit Bintang ini nah ini perempatan Bukit Bintang itu lot 10 lot 10 ya posisi kita disini di depan Mek D nah sekarang kita jalan kesana jalan kesana kalau teman-teman mau jalan bisa lewat sini tapi kalau hari hujan seperti sekarang kita melewati lorong melalui pavilion sebelah sana teman-teman ya yuk kita jalan yuk oke nah kita nyebrang disini oke teman-teman ingat patokannya itu ada Wolo dan disana ada H&M disitu ada Semprova dan itu disana tuh pavilion kita tunggu dulu lampu hijaunya nah sekarang lampu hijau kita jalan jalan lurus ke arah pavilion jadi nanti kalau kita melewati lorong misalnya takut kepanasan atau takut kehujanan kita lewat lorong melalui pavilion tapi kalau saya sering jalan kaki lewat situ lebih asik di bawah tapi sekarang kebetulan hujan teman-teman nah yuk kita lihat sini itu lot 10 lot 10 nah ini ada Starbucks disini kita jalan terus kesana sampai ke pavilion oke nah disini banyak tempat makan-makan timur tengah teman-teman salah satu favorit saya adalah french fries kentang gorengnya enak itu sampai ngantri puanjang teman-teman lihat oke ini kalau malam ngantrinya sampai jauh kesitu ini perlu kalau teman-teman di Bukit Bintang ini perlu nyoba jadi kalau teman-teman ke Kuala Lumpur cari hotel-cari hotel sekitar Bukit Bintang disini memang lokasi parkour nah ini perlu dicoba nih teman-teman ya oke jas kentang gitu loh kita lanjut ke arah pavilion oke nah teman-teman lihat patokannya ini air mancur ini air mancur lalu hati-hati itu ada pintu besar pintu utama nah kita ambil pintu tengah karena nanti ada tiga satu dua nanti ada lagi ke kiri pintunya nah kita ambil pintu yang tengah ini ini ada patokannya welcome to connection katanon nah teman-teman masuk disini katanon lurus aja nah teman-teman bisa patokannya ini ada starbucks disini asli agak bingung kalau udah langsung real pasti terus sampai ujung teman-teman ya oh sampai ujung ke belakang nah nanti ketemu ini tuh ini mentok kita ambil arah ke kanan ini dia nah inilah jembatan atau lorong menuju ke LCC oh begitu teman-teman ya jadi masuknya lihat sini teman-teman ya tuh bridge to KL convention center oke oke jadi kita melalui jembatan kalau kita mau ke KLCC melalui ini kita gak kehujanan dan tidak kepanasan nanti teman-teman ikutin aja petunjuk-petunjuk nanti di setiap persimpangan karena nanti sampai disana ada jalan-jalan keluar atau jalan ke bawah atau ketujuan yang lain tapi nanti ada petunjuknya mana ke KLCC mana ke jalan yang lain gitu loh enak guys ya bisa jalan kaki laluan laluan pejalan kaki KLCC Bukit Bintang yuk sangat menyenangkan kalau kita bisa jalan kaki ya guys ya karena bisa melihat pemandangan-pemandangan juga disitu tuh kan ini biasanya rame kalau sore-sore apalagi kalau hujan begini nah di setiap persimpangan nanti ada petunjuk arah lihat teman-teman lihat ini petunjuk arah monorail station LRT dan sebelah kanan KLCC berarti kita ambil ke kanan oke ya yang penting kita baca petunjuk guys jadi teman-teman dari Bukit Bintang menuju ke LCC gak usah khawatir dengan kendaraan jalan kaki asik kok paling jalan cuma sekitar 15 menit 15 menit sampai enak ya guys ya nah sekarang kita sampai di ujung lorong melatih kaki kita gitu jadi sering jalan kaki kita turun di eskalator ini tapi belum sampai teman-teman ini baru sampai Kuala Lumpur convention center jadi nanti kita masuk ke terowongan lagi melalui terowongan bawah tanah itu posisinya di bawah taman KLCC nanti kita keluar di mall KLCC nantinya oke nah ini KLCC taman KLCC nah sekarang kita baru posisi di Kuala Lumpur convention center kita masuk ke sini jadi nyambung ya guys ya dari Bukit Bintang itu nyambung bisa langsung ke KLCC nah turun ke bawah teman-teman ini disini ada aquaria aquaria seperti di Jakarta itu seperti Sea World aquarium raksasa yang kita bisa masuk ke dalam terowongannya oh oh disini ternyata jadi teman-teman yang pengen liatkan bahwa anak-anak ini seru disini seru banget ken kalau kesini ini wajib ditunjungi berarti harus lewat sini ya guys ya jadi salah satu tujuan Ken ke Kuala Lumpur adalah kesini aquaria disitu teman-teman bisa juga diakses pasti lewat mobil kereta Ken Sisi lewat sini teman-teman ya sudah start mark kesini enak ternyata jalan kaki nanti sampai disini KLCC Park kesitu nah ini dia terowongan terowongan di bawah taman KLCC nih teman-teman ini terowongan bawah tanah oh di bawah tanah oke nah disini nanti teman-teman menemui terowongan ini terus aja ini bawah tanah guys ya Allah wow cantik ya disini memang agak membingungan tapi gampang teman-teman ikuti aja kemana orang rame jalan karena orang rame jalan disini adalah orang-orang yang menuju KLCC dari jalan putih bintang nah ini teman-teman akan ketemu persimpanan ada ke kiri ada ke kanan kita ambil kanan oke dan juga bisa tanya juga kan disana jadi lebih mudah lah nanti oke tuh rame nah di ujung itu itu mall KLCC wow udah sampai aja ini ada petunjuknya surya KLCC kita ambil jalur kiri dekat kanan dan kita ambil ke kiri nanti teman-teman akan melihat itu kedai cookies anti-sunus tadi kita bilang kan kita di lorong itu terowong itu melalui bawah taman KLCC artinya taman KLCC ada di atas jadi sampai disini ada tangga ke atas nah jadi kita lewat tangga ini kita lewat tangga ini naik ke atas karena basicnya kita di bawah nih guys ya ini aula utamanya sebelum aula kita putar kiri naik eskalator oke oke oh langsung ke depan itu udah kita cari pintu keluar ya sini boleh ya bener di bawah langsung sampai deh kita di taman KLCC kalau sore-sore teman-teman jam 7 jam 8 eh jam 8 sama jam 9 malam habis maghrib itu air mancur itu menari diiringi dengan musik musik klasik what nah disinilah inilah iconnya kok gak ada yang mengungkap atau membuat videonya pas ada musiknya gitu giz ya baru tau ini ya aku asli Kuala Lumpur yang perlu teman-teman kunjungi wah langsung depan jadi buat teman-teman yang Kuala Lumpur sering foto-foto disini nanti bisa juga jalan kesana spot foto paling bagus tuh di ujung sana teman-teman jadi teman-teman bisa lewat sini terus ke ujung itu disitu ada taman yang luas nah jadi kalau teman-teman pengen foto kelihatan view-nya Twin Tower foto jauh di depan itu jadi kelihatannya full teman-teman oke jadi demikian teman-teman video ini saya buat untuk membantu teman-teman yang masih baru-baru datang ke Kuala Lumpur karena banyak yang bertanya sama saya karena mereka beranggapan saya sering bolak-balik kesini ya bantu dong penunjuk jalan gimana jadi bukan maksud saya pamer atau apa enggak tapi ini videonya saya buat untuk membantu teman-teman yang baru pertama kali atau yang belum tahu jalan pintas tadi karena itu jalan yang enggak banyak diketahui loh teman-teman yang walaupun sudah beberapa kali ke sini itu disitu tadi jalan pintasnya terus buat teman-teman yang pengen ke Kuala Lumpur pilihlah menginapnya di sekitaran jalan bukit bintang tersebut pilihlah hotel-hotel disana karena memang disitu tempat kuliner tempat makanan durian buah-buahan disitu banyak pilihannya baik teman-teman demikian bersama topan di Kuala Lumpur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih ada lanjutannya guys oke ini malam hari langsung oh oh ini musiknya ya guys ya wow wow keren banget masya Allah dengan warna-warni ya khas bendera Malaysia guys ya wuuuh ini baru pertama kali guys aku nonton yang cantik cantik betul guys apalagi disana ya kita ya waduh asli cantik banget wow rame lho orang yang videoin juga ini Wow ini asli baru pertama kali lihat dan kayak wow gitu guys ya keren banget asli keren banget udah selesai tuh berarti sekitar berapa menit 4 menitan ya guys ya Oh cantik betul Wow budak-budak pasti senang nih guys sudah kayak di Dubai aja ya keren banget guys itu yang tengah itu berarti menandakan kayak menara gitu ya guys ya asli keren banget Wow Oke guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya tips kepada kita supaya bisa dari Bukit Bintang ke KLCC itu bisa jalan kaki dan itu enak adem disitu dan tidak keujanan tidak kepanasan juga dan ini tips yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita yang pengen kesana ataupun yang baru sampai disana guys ya keren banget terima kasih Bang Topan ya terima kasih banyak dan ya itu saja video kali ini guys terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai gimana menurut teman-teman sekalian silahkan komen keren ke bawah yang baru ke Malaysia ataupun yang baru mau ke Malaysia ingat di sini tips daripada Bang Topan sangat-sangat bagus sekali jadi kita bisa lihat-lihat sekelilingnya bisa melihat juga bagaimana istilahnya suasana disana dan yang bikin culture shock juga bahwasannya kita jalan biasanya kan ketemu sama orang kalau di Indonesia ketemu sama orang Indonesia gitu kan kebanyakan di kampung ataupun di kota-kota tapi kalau disana itu bakalan banyak melihat bule-bule guys wow karena itu tempat wisata sama ketika kita di Bali ataupun di Lombok dan lain sebagainya tempat-tempat wisata pasti akan seperti itu ya oke mantap guys ya terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan saya pamit udu dunia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax